Intro Halo guys, kembali lagi di channel youtube Bian Bonikin yang spesialisnya Upgrade Alphard maupun juga Vellfire Dan selain itu juga kita menerima juga guys Upgradean mobil lainnya tergantung dari spare partnya Nah, kali ini kita melakukan pengerjaan Untuk mobil Toyota Vellfire Dan ini tahun 2009 Yang dimana kita upgrade menjadi versi Yang tahun NH30 Atau versi yang tahun 2017 Dan ini lagi di finishing di bagian Belakangnya Dan mobil ini berasal dari Lampung Walaupun plugnya L Surabaya Tetapi mobil ini berasal dari Lampung Mungkin orangnya, orang Surabaya tinggalnya di Lampung Mungkin begitu guys Nah, jadi nanti kalian pengen tau nih Before-nya seperti apa Karena banyak banget customer yang komen Tunjukin dong hasil before-nya Dikasih ujung, dikasih ujung Nah, yang kali ini kita akan tunjukkan Kalian lihat dulu untuk video before-nya terlebih dahulu Jadi itu guys untuk before-nya Jadi saat ini semua belakangnya sudah kalian lihat ya Tadi kalian lihat yang bagian before-nya Dan bagian belakangnya sudah lumayan cukup berubah Nah, jadi mobil ini nanti akan kita pasangkan juga di bagian samping Nah, ingat guys Kalau untuk mobil Alphard Ataupun Vellfire yang generasi yang NH20 seperti ini Kalau sampingnya sudah ada Seperti mobil yang Vellfire yang sedang kita repair nih Di bagian samping backdoor pintunya ini Jadi mobil ini tidak bisa dipasangkan dengan tambahan dari yang samping keluaran dari modelista Kecuali kalau misalkan bawaannya polos seperti ini Nah, itu masih bisa kita melakukan pemasangan Karena bracket maupun kedudukan itu berbeda Kembali lagi, tapi biasanya Kalau untuk Vellfire yang NH20 maupun yang Alphard Alphard ataupun Vellfire lah Pokoknya kedua mobil itu Itu biasa kalau yang sampingnya sudah ada Tipe yang keluaran yang will up punya Yang premium sound Kalau misalkan versi yang ATPM Itu biasanya polos Tetapi saya belum begitu tahu detail lebih lanjut Tentang yang sampingnya sudah ada apa belum Nah, itu kadang saya juga lumayan cukup terkecoh Yang pasti yang tadi saya jelaskan Kalau sampingnya sudah ada kita tidak bisa pasang Kalau masih polos itu masih bisa pasang Nah, nanti bagian depannya akan kita jadikan model yang versi yang 2017 Dan grillnya kita menggunakan keluaran dari si modelista Nah, grill ini berbeda sangat cakep Karena dia ada lampu warna biru Nah, ini melambangkan ciri khas ya untuk body kit dari keluaran si modelista Nah, nanti lihat juga di bagian afternya Dan jangan lupa juga kalian harus kunjungin di Instagram Bian Body Kit Dan juga kita ada TikToknya tuh guys Nanti kalian search aja di TikTok Bian Body Kit Di situ kita juga ada Dan jangan lupa di follow juga Nah, nanti saya akan menunjukkan untuk hasilnya lebih detail seperti apa Dan daripada nunggu lama-lama lagi Saksikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!